Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengecilkan ukuran gambar atau foto kalian dengan menggunakan aplikasi Irfan View. Tentunya ketika kalian ingin memasukkan foto kalian ke dokumen, kalian tidak memerlukan gambar dengan kualitas yang bagus dan ukuran atau resolusi yang besar yang kalian perlukan hanyalah gambar dengan resolusi rendah yang bisa dilihat oleh orang lain dan memiliki ukuran yang kecil. Di sini kita sudah memiliki gambar dengan dimensi 3264 x 2448 piksel dengan ukuran 1 MB. Tidak mungkin kalian memasukkan gambar ini ke dokumen kalian. Jika kalian memasukkannya, dokumen kalian akan memiliki ukuran yang sama yaitu 1 MB. Jadi sekarang kita kecilkan foto ini. Kita klik kanan. Dan kita pilih Open Width. Dan kita pilih Irfan View. Dikarenakan aplikasi yang saya gunakan untuk membuka foto bukanlah Irfan View. Jadi kita harus menggunakan Open Width. Dari sini, untuk mengecilkan ukuran gambar kalian, kalian pilih Image. Dan setelah itu kalian pilih Resize atau Resample. Dari sini, kalian bisa melihat current size-nya atau ukuran yang sekarang 3264 x 2448 piksel. Dan di bawahnya adalah ukuran baru, New Size. Yang pertama, kalian bisa mengecilkan gambar dengan memilih berapa piksel atau ukuran yang kalian inginkan. Dengan menggunakan Seed New Size atau menentukan ukuran baru. Di sini kalian bisa melihat contohnya pada sebelah kanan. Yang manapun yang kalian inginkan. Dan unitnya, satuan ukurannya, piksel, sentimeter atau inci. Kalian juga bisa merubah ukuran gambar kalian dengan menggunakan persentase dari original atau gambar asli kalian. Di sini, kalian bisa menentukan misalkan Width-nya adalah 3264. Di sini kita ubah menjadi misalkan 50. Dan ini adalah ukuran barunya. Atau jika kalian ingin menentukan ukuran yang pas. Kalian bisa menggunakan standar dimensi. Di sini. Dari 4K, Full HD, HD, 1024. Base fit to desktop atau cocok dengan desktop kalian. Desktop size tanpa aspek ratio. Semuanya terserah kalian. Tentunya untuk sekarang kita akan menggunakan 1280 x 720 piksel. Kalian juga bisa memilih ukuran di sini. Ukuran baru. Di mana ukuran baru ini bisa kalian tentukan sendiri. Atau kalian bisa mengurangi ukurannya dengan menggunakan alt seperti ini. Atau menaikannya dengan menggunakan double. Atau kalian juga bisa mengganti ukurannya dari width ke height seperti ini. Berubah. Dan tentunya dari sini kalian bisa memasukkan data dari ukuran yang telah kalian pilih. Dengan menggunakan add to standard box seperti ini. Maka kalian akan bisa memilihnya di bagian bawah. Kita kembali lagi ke 1280 x 720. Untuk ukuran yang akan kita gunakan. Dan sekarang kalian harus memilih metode dari ukurannya. Tentunya di sini kita akan menggunakan resample. Dan di sini kita gunakan yang sudah ada. Yaitu lens cost. Kita tidak akan merubahnya. Kita pilih yang sudah dipilih. Dan kita langsung pilih ok. Seperti ini saja. Belum selesai. Kalian harus menyimpan gambarnya. Kita pilih file. Dan kita pilih save. Original folder. Atau ke tempat di mana kalian menyimpan fotonya. Dan dari sini kalian harus memilih kualitas dari gambar kalian. Di sini kualitas gambarnya adalah 80. Kalian bisa memilihnya sampai 50. Seperti ini. Setelah itu kita berikan nama baru untuk gambarnya. Seperti ini. Dan kita pilih save. Dan kita lihat hasilnya. Di sini kita sekarang sudah memiliki gambar baru. Yang baru saja kita compress. Atau kita kecilkan ukurannya. Dan sekarang kita lihat. Dimensinya sudah berubah menjadi 1280 x 960 pixel. Dan ukurannya sekarang menjadi 41,2 KB. Atau kilobat. Jika kita bandingkan. Dari 1 MB ke KB. Sangatlah banyak sekali. Dan kita lihat hasilnya. Tentunya jika kalian lihat dari sini. Gambar pertama sebelum di compress. Dengan gambar yang sudah di compress. Sama sekali tidak ada perbedaan. Itulah kenapa pentingnya kalian meng-compress gambar. Khususnya jika kalian ingin memasukkannya ke dalam dokumen yang kalian inginkan. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.